Jadi Nyai Putri itu berjalan mengelilingi tempat tidur Pak Penuh sambil menaburkan bunga tujuh rupa. Jadi seolah-olah Pak Penuh ini kayak orang mati yang ditaburi bunga. Pelaku pesugian Jarantole ini dikenal sangat berani. Karena pelakunya harus menumbalkan nyawa orang-orang di sekitarnya. Dan kalau sampai dalam jangka waktu 10 tahun, dia nggak bisa lagi menyerahkan tumbal, yaitu nyawa manusia. Maka taruhannya adalah nyawa dari pelaku itu sendiri. Nyai Putri ini ternyata sudah meninggal. Dan anehnya, posisi Nyai Putri meninggal itu persis seperti pada saat kudanya itu mati. Jadi posisi beliau itu tergeletak di lantai. Tangan dan juga kakinya itu melengkung. Nah, hal ini sama persis pada saat kudanya Nyai Putri ini mati. Posisinya sama seperti itu. Terima kasih sangat. Terima kasih telah menonton 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 Jadi di episode kali ini teman-teman kami akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ali Ali ini asalnya dari Magetan Jawa Timur Dia tinggal di desa Magetan itu tepatnya di Magetan bagian utara Jadi desanya itu berbatasan langsung dengan daerah Wonokiri Jawa Tengah Nah disini Ali ini ingin membagikan cerita yang dulu pernah dialami oleh orang-orang disana dan sempat juga dialami oleh Ali Jadi disamping rumah Ali tepatnya di timur rumahnya itu ada sebuah rumah kosong rumah ini besar Kata orang-orang dulu Pemilik rumah ini adalah seorang perempuan usianya sekitar 50 tahunan dan beliau ini kaya raya Biasanya orang-orang memanggil beliau ini dengan panggilan Nyai Putri Jadi Nyai Putri itu kehidupannya sebuah mewah Beliau tinggal seorang diri disana dan hanya ditemani oleh seekor kudanya Nah di akhir-akhir sebelum beliau meninggal Nyai Putri ini sempat nyuruh orang untuk membantu merawat kudanya Nah orang ini kita sebut namanya Pak Penoh Pak Penoh sebenarnya juga berasal dari desa itu Dia dikhususkan ditugaskan untuk ngurusi kuda dari Nyai Putri ini juga untuk ngurusi keperluan yang ada di rumah Nyai Putri Nah di sekitaran tahun 70-an itu Pada saat listrik ini belum masuk di wilayah sana Nyai Putri ini sudah punya televisi Bahkan beliau itu setiap malam selalu menyalakan lampu-lampu gantungnya Semua itu didapatkan dari jenset dan juga agih Jadi pada saat orang-orang ini belum punya listrik Mereka masih menggunakan lampu minyak Nyai Putri di rumahnya sudah punya televisi dan lampu di rumahnya itu selalu menyala Jadi karena hal inilah Karena Nyai Putri punya televisi satu-satunya di desa itu Maka orang-orang yang ada di sana ini sering datang ke rumah Nyai Putri untuk nonton TV Dan hal ini terjadi hampir dua hari sekali dan bahkan hampir setiap malam Khususnya di hari Sabtu malam minggu Pada saat TV di TVRI itu menayangkan lutruk Banyak sekali orang-orang itu yang datang khusus untuk nonton TV di rumah Nyai Putri Jadi beberapa di antaranya itu juga datang dari luar desa Mereka sengaja jalan jauh menuju ke rumah Nyai Putri hanya untuk nonton TV Nah di sekitaran tahun 70-an itu Ketika Pak Penoh ditugaskan di sana Pak Penoh ini hanya mengurusi kuda dari Nyai Putri Setiap hari yang dilakukan Pak Penoh itu Ngajak jalan-jalan kudanya ini untuk makan rumput Dan kadang juga beliau memandikan kudanya itu di sungai Dan ketika sore hari Kalau kudanya ini gak dipakai Nyai Putri bepergian Kuda ini akan langsung dimasukkan ke kandang Dan kebiasaan Pak Penoh di malam hari sebelum beliau tidur di kamarnya itu Beliau pastikan dulu Beliau cek kandang kuda ini dipastikan aman Dan setelah kandang kuda ini dipastikan aman dan terkunci Beliau menuju ke luar Melihat keadaan yang ada di luar Karena rumah Nyai Putri ini tertutup gerbang dari kayu Ukurannya besar sekali Jadi rumah Nyai Putri ini besar Kanan kiri itu dikelilingi tembok yang tingginya Kira-kira sekitar 2 meteran Dan masing-masing tembok itu Di setiap bagiannya ini ada gambar-gambar tokoh pewayangan Yaitu gambar putoh Jadi di sebelah dinding bagian kanan ada gambar putoh Begitupun juga di dinding bagian kiri Jadi rumah ini dikelilingi tembok Dan ada gerbang besar terbuat dari kayu Malam itu Pak Penoh seperti biasa Setelah ngecek kuda yang ada di belakang itu Beliau menuju ke depan untuk ngecek pintu gerbang yang ada di depan Nah setelah pintu gerbang ini ditutup Beliau ambillah lampu minyak ini Biasanya lampu minyak ini memang selalu dibawa Pak Penoh Untuk penerangan di kamarnya Nah beliau menuju ke belakang Beliau ini tidur di kamar belakang Dan kamar ini gak ada pintu Hanya dibatasi dengan kelambu kain Dan kamar Pak Penoh ini dekat sekali dengan kandang kuda Harapannya ketika ada apa-apa yang terjadi dengan kuda ini Pak Penoh bisa langsung sigap Bisa langsung menangani Jadi malam itu beliau masuk ke kamarnya Dan tempat tidur beliau itu hanya terbuat dari Anyaman bambu Beliau letakkan persis di tengah-tengah kamar itu Dan beliau pun mulai tidur Nah pas waktu Pak Penoh ini mulai memejamkan mata Belum sempat beliau ini tertidur lelap Tiba-tiba Pak Penoh ini denger Ada suara langkah kaki yang mendekat ke arah Pak Penoh Waktu itu Pak Penoh ini membelakangi pintu kamar Jadi beliau dengarkan terus Lama-lama ternyata Suara langkah kaki ini terdengar Pak Penoh masuk ke dalam kamarnya Pak Penoh Karena beliau curiga Beliau pun buka mata Ternyata betapa kagetnya waktu itu yang masuk kamar Pak Penoh ini adalah Nyai Putri Hal yang belum pernah dilakukan sama sekali oleh Nyai Putri sebelum-sebelumnya Karena Nyai Putri ini adalah majikannya Dan Pak Penoh tahu Nggak pernah sama sekali Nyai Putri ini masuk ke kamar Pak Penoh Jadi Waktu itu Pak Penoh kaget dan tanya loh Nyai Ada apa kok masuk ke sini Mungkin waktu itu karena Nyai Putri melihat Pak Penoh ini kebangun Nyai Putri cuma ngomong ke Pak Penoh Pak Penoh disuruh tidur lagi Akhirnya Pak Penoh pun melanjutkan tidurnya Nyai Putri ini keluar kamar Ternyata belum sampai satu jam Pak Penoh ini sudah ngerasa gelisah Beliau nggak bisa tidur Nggak seperti malam-malam biasanya Malam itu beliau ini susah tidur Jadi beliau hanya memejamkan mata Tapi beliau belum sempat tertidur lelap Ternyata benar nggak lama setelah itu Dia ini denger lagi ada suara langkah kaki lagi Dan suara langkah kaki ini mendekat Kemudian masuk ke kamarnya Pak Penoh Dan setelah itu Pak Penoh belum sempat buka mata Ternyata ada yang mengitari Pak Penoh Jadi terdengar sekali Kalau ada orang yang mengelilingi Pak Penoh di tempat tidur itu Dan tiba-tiba Pak Penoh itu merasa Orang ini yang mengelilingi Pak Penoh itu Melemparkan sesuatu ke badan Pak Penoh Disinilah akhirnya Pak Penoh itu buka mata Dia kaget karena orang ini melempar bunga tujurubah ke arah Pak Penoh Langsunglah Pak Penoh ini duduk Dilihat ternyata yang melempar Pak Penoh dengan bunga tujurubah Adalah Nyai Putri sendiri Jadi Nyai Putri itu Berjalan mengelilingi tempat tidur Pak Penoh Sambil menaburkan bunga tujurubah Jadi seolah-olah Pak Penoh ini kayak orang mati yang ditaburi bunga Disitulah akhirnya Pak Penoh tanya Lu Nyai, ada apa? Kok saya diginikan? Waktu itu Nyai Putri dengan jawaban yang ketus Dia jawab ke Pak Penoh Wais no, kue nurut wahe Wais kue meneng Seng kue butono cuma nurut karu aku Jadi Nyai Putri ini cuma menegaskan ke Pak Penoh Supaya Pak Penoh ini nurut Dia gak boleh melakukan apapun Kecuali dia harus nurut sama Nyai Putri Nah karena waktu itu Pak Penoh merasa ada yang aneh Ada yang gak beres Pak Penoh itu sudah berniat mau keluar dari kamar Jadi sebelum-sebelumnya memang Banyak sekali terdengar selentingan kabar Tentang sosok Nyai Putri ini Warga di desa itu banyak sekali Yang memunculkan berita Atau menyimpulkan bahwa Nyai Putri ini Melakukan ritual pesukian Jarantole Jarant itu artinya kuda Dan toleh itu artinya menoleh Ritual pesukian Jarantole ini Memang cukup termasyur di daerah sana Jadi Pak Penoh yang tahu berita ini Sebenarnya waktu itu Pak Penoh Tetap berpikir positif Karena beliau tetap kerja di sana Beliau gak mau memikirkan kata-kata orang Beliau sendiri juga Gak percaya tentang itu Dan barulah malam itu Pak Penoh mulai berpikir Jangan-jangan yang dikatakan orang-orang ini Benar bahwa Nyai Putri melakukan Ritual pesukian Jarantole Karena yang Pak Penoh tahu Dan semua orang sudah tahu Pelaku pesukian Jarantole ini Dikenal sangat berani Karena pelakunya harus menumbalkan nyawa Orang-orang di sekitarnya Dan kalau sampai dalam jangka waktu 10 tahun Dia gak bisa lagi menyerahkan tumbal Yaitu nyawa manusia Maka taruhannya adalah Nyawa dari pelaku itu sendiri Jadi kembali pada saat Pak Penoh ini Dikelilingi oleh Nyai Putri malam itu Pak Penoh ini langsung Dia ini ketakutan Dia langsung loncat dari tempat tidurnya Dia keluar kamar Dan lari ke depan Begitu ada di depan Pak Penoh ini langsung meloncati tembok Dan dia pulang lagi ke rumahnya Keesokan harinya Dia cerita ke semua orang Tentang pengalaman dia malam itu Jadi pada akhirnya Pak Penoh ini juga ikut membenarkan Pernyataan orang-orang Bahwa Nyai Putri ini memang Selama ini melakukan ritual pesukian Jarantole Dan Pak Penoh juga menyakini Malam itu Pak Penoh ini sudah mau ditumbalkan Oleh Nyai Putri Dan itu adalah ritual pertamanya Nah untunglah waktu itu Pak Penoh bisa keluar dari rumah Nyai Putri Dan semenjak saat itu Pak Penoh gak berani lagi datang ke sana Dengan adanya berita ini Orang-orang di kampung itu Mulai waspada Tapi mereka sendiri juga gak bisa berbuat banyak Pada masa-masa itu Informasi yang mereka dapatkan itu Gak sepenuhnya benar Juga gak sepenuhnya salah Jadi orang-orang ini Hanya bisa berjaga-jaga Yang biasanya Setiap malam mereka datang Berbondong-bondong Untuk nonton TV di rumah Nyai Putri Setelah mereka mendapat kabar ini Mereka akhirnya jaga jarak Mereka gak lagi sering datang Ke rumah Nyai Putri Untuk nonton TV Nah hari-hari pun berlalu Sampai bertahun-tahun kemudian Di sekitaran tahun 90-an Ketika gak ada orang yang Membantu Nyai Putri di rumahnya Jadi Nyai Putri seorang dirilah Yang merawat kudanya itu Kuda ini benar-benar disayangi Kemanapun Nyai Putri ini pergi Beliau selalu menaiki kudanya itu Sampai suatu ketika Di sekitaran tahun 90-an Tiba-tiba kudanya ini mati Banyak orang yang datang ke sana Karena mereka semua ini Bagaimanapun juga Memiliki rasa simpatik Kepada Nyai Putri Ketika tahu bahwa Kudanya Nyai Putri ini mati Beberapa dari warga kampung itu Ada yang datang ke rumah Nyai Putri Untuk membantu Nyai Putri Memakamkan kudanya Pada akhirnya kudanya ini Dimakamkan persis Di halaman depan rumah Nyai Putri itu Dan semenjak saat itu Nyai Putri ini jarang keluar rumah Beliau lebih sering ada di dalam rumahnya Dan kalaupun Beliau ini butuh apa-apa Beliau selalu nyuruh Orang yang dekat dari rumahnya itu Nah bertahun-tahun kemudian Di sekitaran tahun 99 Mereka kaget Ketika mendapat kabar Nyai Putri ini jatuh di rumahnya Dan ternyata ketika Banyak warga desa yang datang ke rumahnya Melihat kondisi Nyai Putri waktu itu Nyai Putri ini ternyata sudah meninggal Dan anehnya Posisi Nyai Putri meninggal itu Persis seperti pada saat Kudanya itu mati Jadi posisi beliau itu Tergeletak di lantai Tangan dan juga kakinya itu melengkung Nah hal ini sama persis Pada saat kuda Nyai Putri ini mati Posisinya sama seperti itu Dan pada akhirnya singkat cerita Nyai Putri ini pun dimakamkan Dan setelah Nyai Putri ini dimakamkan Rumah ini pun kosong terbengkalai Nah karena rumah ini dekat sekali Dengan rumah Ali Ali itu beberapa kali Sering mengalami kejadian-jadian yang ganjil Jadi setelah Ali mendapatkan cerita ini Dari orang-orang Ali itu sering ketika main-main di sore hari Dia gak berani mendekat ke rumah kosong itu Karena dia tahu betul cerita dari Nyai Putri ini Nah pada satu ketika Ali ini duduk di kelas 4 SD Seperti biasa Pas liburan Acara yang ditunggu ini adalah Acara film-film yang ditayangkan di TV Banyak sekali TV-TV swasta pada waktu itu Menayangkan film-film kesukaan anak-anak pada masa-masa itu Di hari Sabtu malam Minggu Dia ditemani kakaknya yang namanya Mas Ipung Jadi Di rumah itu Kedua orang tua Ali ini Berjualan di pasar Mereka berdua itu berjualan bahan-bahan jamu Dan selalu berangkat di sekitar jam 11 atau jam 12 malam Nah waktu itu Kedua orang tua Ali ini Sudah mau berangkat ke pasar Untuk menjual bahan-bahan jamu ini Akhirnya Di rumah itu hanya tinggal Ali Mas Ipung dan juga Kakak perempuan yang nomor 2 Karena kakak perempuan yang pertama Sudah lama sekali kerja di luar negeri Nah malam itu mereka nonton TV Mereka nonton film Dengan bercanda-bercanda Sampai sekitar jam setengah 12 malam Film ini lagi seru-serunya Mas Ipung itu ngomong ke Ali Li Bok ya kamu bikin kopi Ini mumpung iklan Setelah ini Filmnya ini seru-serunya Nah mendengar Permintaan dari masnya itu Ali pun langsung menuju ke dapur Jadi Situasi di dapur Pada waktu itu gelap Dan Letak dapur itu Persis Di samping Halaman belakang Jari Nyai Putri Begitu Ali menuju ke dapur Tiba-tiba Ali ini denger Ada suara ringkian kuda Selama ini Selama Ali tinggal di rumah itu Ali ini gak pernah denger suara-suara aneh Tapi baru pertama kali itulah Ali ini denger Ada suara ringkian kuda Dan tiba-tiba Kuda ini terdengar berlari Menuju ke halaman depan Dan gak lama setelah itu Kuda ini balik lagi ke sana Dan Ali ini sekali lagi mendengar Suara kuda ini Meringkih Nah karena Ali sudah terlanjur takut Dia gak jadi bikin kopi Dia balik lagi ke TV Dia bilang ke masnya itu Mas Anak apa deh Kok ada suara ringkian kuda mas Yang bener kamu Iya eh mas Akhirnya mas Ipung pun Ikut menuju ke dapur Bersama Ali Dan disini ternyata Mas Ipung itu juga mendengar Suara ringkian kuda ini Pada waktu itu Kuda ini Meringkih dengan sangat keras kali Sampai-sampai mas Ipung itu Juga takut sebenarnya Dan gak lama setelah itu Mereka berdua mendengar Suara kuda ini berlari Kuda ini berlari Menuju ke halaman depan Dan gak lama kemudian Dia balik lagi Dan Dia mengeluarkan suara ringkian lagi Nah waktu itu mas Ipung ini Gak menyerah Dia bilang ke adiknya itu Dia bilang ke Ali Ya wis dek Mau gimana lagi Tak temenin bikin kopi Sudah biarin aja Gak usah direken Apekan aja Jadi waktu itu mereka Bikin kopi di dapur Sedangkan suara ringkian kuda ini Masih terdengar Mereka cuek Dan setelah kopi ini Selesai dibikin Mereka bawa Di depan TV Dan mereka lanjutkan Nonton TV Sampai sekitar jam setengah satu Setelah TV ini usai Setelah acara film ini usai TV mereka matikan Mereka masuk kamar Ternyata Begitu Ali dan mas Ipung ini Ada di dalam kamar Mereka berdua itu Masih mendengar suara Ringkian kuda ini Kuda ini Terus bersuara Seperti itu Dan sesekali Kuda ini terdengar Berlarian Kesana kemari Hal itu terjadi Sampai sekitar jam 3 pagi Sampai-sampai Ali dan mas Ipung itu Gak bisa tidur Karena selain mereka takut Mereka juga terganggu Dengan suara Ringkian kuda ini Pada akhirnya Mereka berdua itu Mendengar Suara al dan subuh Dari musola Akhirnya Ali dan mas Ipung pun Menuju ke musola Untuk sholat berjamaah Setelah mereka berdua Ini sholat berjamaah Subuh Di musola Mereka berdua Kembali pulang ke rumah Dan karena waktu itu Adalah musim liburan Ali tidur Sampai siang hari Sekitar jam 11 siang Dia bangun Dan dia ceritakan ini Kedua orang tuanya Tapi waktu itu Kedua orang tua Ali ini Seolah gak percaya Bahkan waktu itu Mas Ipung pun Juga ikut cerita Ke kedua orang tua Ali Tapi mereka tetap Gak percaya Mereka ini Gak percaya Karena selama ini Kedua orang tua Ali Selalu berangkat Di malam hari Dan pulang Sekitar jam 7 pagi Jadi mereka Gak pernah mengetahui Apa yang terjadi Di malam hari Tapi pada waktu Kedua orang tua Ali ini Gak percaya Ali pun Tetap menyimpan Hal ini Dia tetap yakin Karena pada waktu itu Yang mendengar suara Ringgian kuda ini Gak hanya Ali Tapi mas Ipung juga Nah Waktu pun berlalu Sampai kemudian Ali ini duduk Di bangku Kelas 3 SMP Di masa-masa itu Dia sudah punya Game konsol Yang selalu Dia mainkan Di depan TV Jadi di masa-masa liburan Ali selalu menghabiskan Waktu untuk Main game ini Nah Pada waktu itu Mas Ipung ini Sudah bekerja Di luar kota Magetan Dan jarang sekali pulang Beliau lebih memilih Tidur di mes Dan kadang pulang Hanya seminggu sekali Dan ketika Ada di rumah Beliau hanya Bisa menyempatkan Waktu untuk Satu atau dua hari Setelah itu Beliau berangkat lagi Ketempat kerjanya Nah hari itu Hari Sabtu Malam Minggu Seperti biasa Karena keesokan Harinya ini Libur Ali sudah Berencana Untuk menghabiskan Waktu Main game Semalaman Waktu itu Dia main game Sampai Jam 11 Malam Karena waktu itu Kedua orang tuanya Ini libur Beliau berdua Nggak berangkat Ke pasar Jadi ibunya itu Sempat keluar kamar Kedua orang tua Ali ini sudah Tidur sebelumnya Begitupun juga dengan Kakak perempuan yang nomor dua Dia sudah tidur di kamar Ketika jam 11 Malam lebih itu Ibunya Ali ini Keluar kamar Mau ke toilet Dan waktu itu Mungkin ibunya Ngelihat Kok Ali ini Masih main game Ibunya negur Loh le Kok kamu belum tidur Ini jam berapa Apa nggak ngantuk Ya bu Sebentar bu Masih nanggung Mungkin karena ibunya Tahu Kalau besoknya ini Adalah hari libur Dibiarkanlah Ali main game Setelah ibunya Dari toilet Beliau kembali lagi Ke kamar Dan beliau Melanjutkan tidur Tinggallah Ali sendirian Nah sekitar jam Setengah Satu malam Dia sudah mulai Merasa ngantuk TV dimatikan Game ini dimatikan Dia langsung Masuk ke kamarnya Nah begitu Ada di dalam kamar Dia ini selalu Suka pakai sarung Untuk dijadikan selimut Ali ini sebenarnya Sudah memejamkan mata Tapi dia Belum tertidur Tiba-tiba Dia mendengar Ada suara Perempuan nangis Suaranya ini Berasal dari rumah Nyai Putri Karena Ali ini Kaget Dia langsung duduk Dia bener-bener Takut waktu itu Karena suara Orang nangis ini Jelas banget Lama-kelamaan Semakin didengarkan Suara perempuan Yang nangis ini Semakin mendekat Semakin mendekat Dan seolah-olah Dekat sekali Di balik tembok itu Ali ini semakin ketakutan Ternyata Suara perempuan Yang nangis ini Gak hanya menangis Tapi di selah-selah Tangisannya itu Dia juga Ngomong Sesuatu Lunga Lunga Dari sinilah Ali itu Bener-bener ketakutan Sarung itu Ditutup dengan rapat Dan Ali ini Baca apapun Yang dia bisa Dan kejadian itu Sekitar hampir Lima menitan Perempuan ini Terus-terusan nangis Dan di tengah-tengah Tangisannya Dia ini selalu Ngomong Lungo Lungo Yang artinya Dia nyuruh Mereka ini pergi Termasuk Ali ini Disuruh pergi Akhirnya Ali ini Gak kuat Dia loncat Dari tempat tidur Dia langsung masuk Ke kamar kedua orang tuanya Disitulah Kedua orang tua Ali ini Kaget Kamu ini kenapa leh Kok kamu itu Kayak orang ketakutan Dikejar hantu Iya bu Ada orang nangis Dimana Di rumah sebelah Di rumah kosong Nah tentu waktu itu Kedua orang tua Ali ini Gak percaya Ternyata begitu Mereka cek Gak ada suara tangisan ini Nah Ali Sudah terlanjur takut Akhirnya Sampai pagi hari Ali tetap tidur Di kamar orang tuanya Barulah dua hari kemudian Waktu itu Ali ini Lagi santai Di depan TV Tiba-tiba Tiba-tiba dia denger Ada suara motornya Mas Ipung Ternyata Mas Ipung ini Baru dateng Begitu Mas Ipung dateng Ali sudah niat Mau cerita Ke masnya itu Tentang Dia mendengar Suara perempuan Yang nangis Malam itu Nah ternyata Begitu Mas Ipung masuk Ali sudah mau cerita Mas Ipung bilang Sita lah dek Aku mau mandi dulu Mau makan dulu Nanti aja ceritanya Ya wos mas Tak tunggu mas Nah begitu Mas Ipung ini mandi Dan selesai mandi Beliau menyempatkan makan Barulah setelah makan ini Ali cerita ke masnya itu Mas mas Dua hari yang lalu itu Pas aku mau tidur Aku denger Di rumah sebelah itu Ada suara perempuan nangis Wah mosok dek Iya mas bener mas Aku sampai ketakutan Masuk ke kamarnya ibu Gimana suaranya Ya suara perempuan ibu-ibu Gitu mas nangis Terus disela-sela tangisannya itu Dia ini ngusir aku Sambil ngomong Lungo Lungo Mas Ipung waktu itu Kelihatan sekali takut Dia tanya ke Ali Bener tak Dia ngomong lungo-lungo Iya mas Bener mas Nah setelah mendengar cerita dari Ali Gak lama kemudian Mas Ipung ini ngambil jaket Beliau ngambil motornya Dan pergi Waktu itu Ali gak tau Mas Ipung ini pergi kemana Setelah Ali cerita semuanya ke mas Ipung Tiba-tiba mas Ipung Pergi gitu aja Tanpa ngomong mau kemana Suri harinya Setelah maghrib Mas Ipung ini dateng ke rumah Dan Ali tanya Dari mana mas Kok sampai tadi tiba-tiba pergi Nah raut wajah mas Ipung itu Kelihatan sepel Ali tanya Kamu kenapa sih mas Kok sepel banget Barulah disini mas Ipung cerita Setelah mendengar cerita Ali Tentang suara tangisan perempuan itu Mas Ipung itu Menghubung-hubungkan Dan langsung dia ini punya pikiran Untuk nomboi kata-kata dari si perempuan ini Perempuan itu Sempat berucap Kata-kata lungo lungo Mas Ipung punya pikiran Lungo ini Artinya telu dan songo Artinya tiga dan sembilan Tiba-tiba mas Ipung itu kepikiran Untuk masang nomor togel Akhirnya Mas Ipung pun menuju Ke bandar togel Dan masang nomor tiga dan sembilan ini Ternyata Ketika ditunggu sampai sore hari Nomor ini gak keluar Nah setelah mendapatkan cerita dari mas Ipung Ali pun juga cengkel sama masnya itu Sampai ini tuh ngapain juga mas Pakai masang-masang nomor Kan aku ini cerita Aku ini ketakutan Kok malah sampai pasang nomor Ah sudahlah Ini sudah gak tembus nomornya Nah akhirnya hal itu pun berlalu Singkat cerita Ali ini duduk di bangku kelas tiga SMA Jadi setelah kejadian Ali ini Mendengar suara tangisan perempuan di rumah itu Dia gak lagi mendengar suara-suara aneh Sampai waktu itu Ali duduk di bangku kelas tiga SMA Ali ini mengalami kejadian yang ganjil lagi Jadi pada waktu itu Mas Ipung ini tiba-tiba pulang Ali tanya Kok tumben mas pulang Yoh Lagi males banyak kerjaan Aku sengaja cuti ini dek Aku pura-pura sakit Jadi aku bisa pulang ke rumah Nah Ali pun senang waktu itu Wah kebetulan mas Ini kan Sabtu Ada film favoritmu Oh iya jam berapa mainnya Jam 11 malam Nah malam itu mereka berniat untuk nonton film Mereka niat melekan Sekitar jam 11 malam Kedua orang tua Secara otomatis mengecilkan volume yang ada di TV itu Nah Ali tentu langsung heran Loh kenapa mas kok mau kecilin Ini lagi suruh-suruhnya kok Sitaladek Coba kamu denger Itu ada suara perempuan yang ketawa Ternyata Ali ini diem Suara TV ini sudah mulai pelan Ali ini juga denger Ternyata di belakang Memang ada suara perempuan yang ketawa Dan ketawanya itu cekikian Persis suara kuntilanak Disitulah akhirnya Ali ini takut Tapi Gak dengan mas Ipung Mas Ipung ini malah penasaran Mas Ipung ngomong ke Ali Ayo dik Kita cek ke belakang Itu suara siapa Anggak lah mas Gak mau aku mas takut mas Ayo lah sama aku Kak temenin Kita lihat Itu suara siapa Jadi akhirnya Ali ini Sambil dengan rasa ketakutan Dia ngikutin mas Ipung dari belakang Mereka menuju ke dapur Dan ternyata Dari dapur itu Suara perempuan ini Terdengar semakin jelas Ketawa cekikian Nah setelah mendengar itu Mas Ipung ini masih penasaran Dia ngajak adiknya itu keluar rumah Dan langsung menuju ke rumah kosong Ternyata di rumah kosong itu Mas Ipung dan Ali ini Mendengar jelas Suara perempuan yang ketawa cekikian Suaranya itu terdengar Hampir seluruh desa Sampai-sampai mas Ipung ini Ngomong ke Ali Dik suaranya keras banget Ini pasti seluruh desa ini Dengar suara perempuan ini ketawa Tapi mereka berdua Gak bisa melihat wujud Dari sosok perempuan ini Hal itu terjadi Sampai sekitar tujuh menitan Hampir sepuluh menit berlalu Setelah mereka mendengar suara perempuan Yang ketawa cekikian ini Ali ini ngajak mas Ipung Untuk masuk rumah Mas ayo mas Masuk mas Masuk mas Nah pada saat mereka ini Masuk ke arah rumah Belum sampai mereka ini Buka pintu rumah Sekelebatan mereka melihat Ada sosok yang terbang Sosok putih ini terbang Dan mereka menyakini Kalau sosok ini adalah Sosok kuntilanak yang terbang Begitulah akhirnya Mereka masuk rumah Nah keesokan paginya Pas mereka ini bangun Di sekitaran jam 10 pagi Mereka ini heran Mas Ipung dan juga Ali ini heran Kenapa kok orang-orang kampung ini Pada keluar semua Mereka berdiri Di depan rumah orang Dan waktu itu Akhirnya mas Ipung Tanya ke beberapa warga Kenapa kok orang-orang ini keluar Memangnya ada yang meninggal Atau apa Ternyata Warga desa yang ada disana itu Lagi ngomongin Kejadian semalam Ternyata di malam itu Banyak juga warga desa ini Yang mendengar Suara ketawa dari perempuan ini Jadi disitu Warga kampung ini Membicarakan Tentang kejadian di malam itu Mereka ini ternyata mendengar Gak hanya mas Ipung Dan juga Ali Yang mendengar suara Perempuan ketawa ini Akhirnya cerita ini pun Kembali menyebar Jadi setelah cerita ini Menyebar Orang-orang ini Semakin takut Untuk mendekat Ke rumah kosong itu Biasanya banyak orang-orang Yang masih mencari rumput Di sekitaran rumah kosong ini Tapi setelah mereka Mendengar Cerita tentang suara Perempuan yang ketawa Di malam hari itu Banyak orang-orang Yang takut menuju ke sana Akhirnya hal ini pun berlalu Singkat ceritanya Ali ini lulus SMA Dia punya tetangga Yang namanya Nur Kebetulan Nur ini Teman dekatnya Ali dari kecil Waktu itu Nur Sudah kerja di Surabaya Jadi setelah lulus SMA Nur Memutuskan ke Surabaya Untuk bekerja Dan setelah itu Ali pun Ikut Nur ke Surabaya Dia kerja di tempat yang sama Bersama Nur Nah kira-kira Beberapa bulan setelah itu Ali dan Nur ini Diberi cuti khusus Untuk pulang ke desanya Akhirnya dengan senang hati Nur dan Ali pulang Kemagetan lagi Dan siang itu Ketika Ali sampai Ke rumah Seperti biasa Dia mandi Makan Dan malam harinya Ternyata Nur ini Main ke rumah Ali Nah Ali pun Akhirnya mengidangkan kopi Disuguhkanlah kopi Ke Nur Mereka ngobrol-ngobrol Di depan rumah Ali Mereka ngobrol Mulai dari zaman SMA Sampai cerita-cerita Tentang pekerjaannya Di Surabaya Hal itu berlangsung Sampai sekitaran Jam 11 malam Dan pada waktu itu Kedua orang tua Ali ini Sudah mau berangkat Ke pasar Setelah Kedua orang tua Ali ini Berangkat ke pasar Ali tanya ke Nur Nur Kamu gak lapar apa Dari tadi kita ngomong Gak ada sukuan Nur pun bilang Ya Ali aku sebenarnya lapar Ya sudah yuk Tak bikinin mie instan Aja yuk Ya sudah li Nah Nur ini Membantu Ali Bikin mie instan Di dapur Setelah mie instan ini jadi Mereka makan bareng Dan setelah itu Mereka bikin kopi lagi Dan melanjutkan Ngobrol-ngobrol lagi Di depan rumah Sampai di sekitaran Jam 12 malam Suasana desa ini Sudah sepi sekali Dan gak ada Satu orang pun Yang keluar untuk jalan-jalan Ataupun beraktifitas di luar Suasana kampung ini sepi Tiba-tiba Pas lagi Mereka ini Ngobrol Pertama kali Ali itu melihat Dari kejauhan Dia itu ngelihat Ada bayangan hitam Yang tiba-tiba Mendekat ke arah Ali dan Nur Mungkin waktu itu Nur ngelihat Ali ini terdiam Ali pun ngelihat Ke satu titik yang sama Ternyata Nur ini juga melihat Ada bayangan hitam Tiba-tiba Bayangan hitam itu Berubah menjadi Seekor kuda Ada kuda hitam Dengan ukuran yang besar Kuda ini berlari Menuju ke arah Ali dan Nur Nah tiba-tiba Waktu itu Mereka berdua ini Tercengang Ketenggengan Kalau istilah jawanya Mereka berdua Ketenggengan Diam Gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa ngomong Sepata kata pun Mereka berdua Melihat satu titik yang sama Mereka melihat Seekor kuda yang besar ini Berwarna hitam Kuda ini lari Menuju ke arah mereka Dan sebelum Kuda ini Menabrak Ali dan Nur Kuda ini berbelok arah Dan masuk Menuju ke rumah kosong itu Nah akhirnya Setelah itu Ali dan Nur ini Tersadar Astagfirullahaladzim Mereka berdua Langsung cepat-cepatan Masuk ke rumah Begitu ada di dalam rumah Pintu rumah ini Digunci Langsunglah Nur ini Tanya Li itu tadi apa Li Itu tadi yang tak lihat Kuda Nur Iya bener Kuda warna hitam Itu kuda siapa Nah mereka ini sudah Bener-bener bingung Waktu itu Gak bisa ngomong lagi Akhirnya mereka Saling diem Mereka saling pandang Satu sama lain Hal itu terjadi Sampai sekitar Sepuluh menitan Barulah setelah itu Mereka bisa ngomong Dengan tenang Li Itu tadi Yang kita lihat Apa Nah Ali bilang Kuda Nur Yang tak lihat Kuda warna hitam Iya sama Kayaknya kuda ini Mau nabrak ke arah kita Terus berbelok arah Iya bener Masuk ke rumah kosong itu Masuk ke rumah Nyai Putri Nah setelah mereka Mengalami kejadian itu Mereka akhirnya Gak berani keluar rumah Dan setelah kejadian itu Mereka sudah jarang Sekali nongkrong Di depan rumah Nah hari pun berlalu Pada suatu hari Ali ini kedatangan Seorang temannya Temannya ini Namanya Lutfi Biasa teman-teman yang lain Memanggil Lutfi ini Dengan panggilan Gus Lutfi Karena beliau Anak seorang Kiai Waktu itu Gus Lutfi ini Main ke rumah Ali Mereka ngobrol-ngobrol Sampai malam hari Dan sampai pada Satu ketiga Ali ini cerita Tentang kejadian horror Yang terjadi di rumah kosong itu Setelah Ali menceritakan Semua kejadian Kepada Gus Lutfi ini Gus Lutfi ngajak Ali Untuk menuju Ke rumah kosong ini Begitu sampai Di depan gerbang rumah kosong itu Gus Lutfi itu Memacamkan mata Sekitar beberapa menit Gak lama setelah itu Beliau ini buka mata Dan ngajak Ali Kembali ke rumahnya Setelah ada di rumah Ali Gus Lutfi pun Cerita ke Ali Gak apa-apa mas Di rumah itu Di rumah itu memang Banyak sekali Koloni-koloni keluarga Jin Mereka sudah tinggal Di sana itu lama Jadi Kalau kita mau ngusir Juga agak repot Yang jelas Mereka ini Gak ganggu kok Mungkin hanya Ada suara-suara Atau Benda-benda aneh Yang terdengar dari sana Yang jelas Mereka gak pernah Ganggu warga desa Itu aja yang penting Nah setelah Mendengar penjelasan Dari Gus Lutfi ini Ali pun agak sedikit tenang Ternyata beberapa hari Kemudian Gak ada lagi Kejadian-kejadian aneh Yang berasal dari Rumah kosong ini Nah ada pemikiran Sendiri dari Ali Mungkin pada saat Gus Lutfi ini Mendatangi rumah kosong itu Gus Lutfi ini Sempat berkomunikasi Dengan penghuni Yang ada di dalam Rumah kosong itu Nah sampai hari ini Rumah ini dibiarkan kosong Jadi menurut Ali Di dalam rumahnya Putri ini Banyak sekali Barang-barang seni Yang bernilai tinggi Banyak sekali Patung-patung Yang usianya Sudah sangat tua sekali Dan banyak sekali Perabotan-perabotan Dari Nyai Putri ini Yang terbuat dari Kayu jati kuno Inilah yang ada Di rumah kosong itu Dan sampai hari ini Rumah kosong ini Masih terpengkalai Dan beberapa kali Masih juga terdengar Banyak suara-suara Aneh Yang muncul Dari rumah kosong ini Nah cerita inilah Teman-teman Yang diceritakan oleh Ali kepada Gemara Sunyi Dan semoga Kisah ini bisa kita Ambil hikmah Dan bisa kita Ambil belajaran Di dalamnya Dan mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!